Oke di samping kanan saya sudah kita siapkan ya display dari All New Aerov versi standar dan All New Aerov versi ABS ya. Oke langsung saja kita review, stay tuned terus ya. Oke dia sudah di hadapan All New Aerov ABS dan All New Aerov versi standar ya. Oke kita langsung cari perbedaannya ya. Kita review bareng-bareng. Oke ini secara tampilan All New Aerov versi ABS dan All New Aerov versi standar. Untuk desain dan tampilan sama ya. Ini hanya ada perbedaan di variasi warna ya. Kita cek dulu variasi warnanya. Untuk All New Aerov connected ABS. Ini kebetulan warna hitam ya. Untuk warna ini hitam dong. Nah untuk warna. dengan air nya. ini memakai emblem ya jadi tulisan i rock nya ini timbul guys atau biasa disebut emblem ya kemudian sudah memiliki sup tank ya versi tabung sup tank ini selain terlihat sporty memiliki fungsi meminimalis getaran ya jadi posisi jalan berubah tetap stabil ya kemudian untuk di bagian ini ada tulisan yang 155 bisa dibilang samar ya guys warna dasar hitam dok dibalut dengan tulisan 155 warna drogi kemudian untuk lebih peningin ini sudah liquid kekul ya ini memakai peningin daerah ini memakai radiatornya kondisi suku mesin tetap stabil gak bakal namanya mesin overhead kemudian untuk warna pellet di versi ABS ini berwarna gold ya ini tampilannya kemudian itu remnya itu remnya single disc ya jadi yang memakai piringan cakram hanya di roda depan kemudian untuk di versi aerob connected standar ini kebetulan ini kebetulan aerob warna black cian teleknya warna cian juga ini guys namanya black cian ini warna pilihannya namanya black cian yang